Tidak diperlihatkan oleh flashback saat Gira bermain bersama kelima teman-temannya di panti Mereka sudah memerankan tentang kelima kesatria yang menggabungkan kekuatannya dan memanggil Super King Ogre Tapi disini Gira tidak dianggap oleh teman-temannya Teman Gira yang perempuan memberitahu bahwa benar sesuai dengan ramaran yang dia baca Bahwa untuk memanggil Super King Ogre mereka harus menggabungkan para kuakot Sesuai juga dengan ramalan yang tertulis di langit-langit istana kerajaan Sokodam Gira disini tersadar tapi di posisi yang kurang menguntungkan Gira dibawa ke markas musuh yaitu di markas kerajaan Desnara Kelapan Desnara Kelapan disini bertemu dengan Gira dan menjelaskan maksud tujuannya untuk menculuk Gira Biar dia tidak mengacaukan rencanaannya Rin beralih ke kerajaan Ishabana terlihat para dokter Ishabana melakukan perawatan kepada Syogara, Sebastian, Rita dan Kuroda Yang kesal yang maupun bertanya ke Himino siapa yang telah menyerang Syogara Himino disini hanya bisa terdiam Cerita yang siuman menjawab bahwa raja Desnara Kelapan yang telah menyerang mereka Dia bos kiski juga bilang bahwa Gira disini mungkin ditangkap Jadi dia mengusulkan untuk menyelamatkan Gira Rincangan pun terhenti oleh panggilan dari Raja Racles yang memberitahu bahwa jika ingin menghancurkan bom yang disebar oleh Raja Desnara Kelapan Mereka harus memanggil King Ogre untuk bisa menghancurkan bom tersebut Tapi karena ulah Gira yang merusak King Ogre Raja Desnara Kelapan tidak dapat memanggil King Ogre Dia bos pun disini membela Gira dan mengatakan Bukankah itu gara-gara ulah Raja Racles yang telah merusaknya Anggilan pun ditutup Himino disini memberikan usulan Mungkin Gira bisa membangkitkan kembali King Ogre Yanma disini dengan nada marah menjawab bahwa itu cuma mitos saja Kalau King Ogre ada Himino memberitahu bahwa dahulu dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri Bahwa dia melihat King Ogre Tapi dengan fisik atau bentuk yang berbeda dengan yang saat ini Atau bisa dibilang Super King Ogre Tapi disini yanana dan rita tidak percaya Anggap itu hanya sekedar mitos atau fantasi saja Kaaberempat pun terlihat terkecah belah Dan termakan oleh tipu daya Raja Racles Marita dan dia boski kembali ke kerajaannya masing-masing Tapi disini dia boski pun masih percaya dengan kata-kata Himino King beralih ke markas Desenara Kelapan Terlihat sang Raja dan Perdana Menteri Omicin yang sedang meniksa Gira Gira Bilang pasti teman-temannya akan menyelamatkan dia Dan membereskan kekacauan yang dibuat oleh Raja Desenara Kelapan Tiba-tiba bom yang disebar oleh Raja Desenara Kelapan Muncul di lima kerajaan Para penduduk di lima kerajaan pun dibuat panik disini Himino diobuskan Lian Mahi dan Rita terlihat pesimis Bahwa mereka tidak tahu harus melakukan apa disini Mereka berempat pun bimbang Tiba-tiba Morfonia, Syokara, Sebastian, dan Kroda Kalau jadi Gira, mereka mungkin akan melakukan Menyelamatkan orang-orang lain apapun desikunya Mereka teringat kata-kata Gira Para Raja pun disini tersadar oleh kata-kata yang dilontarkan oleh para penasehat Lian Mahi, Mino, Rita, dan Diyabuski pergi ke markas Desenara Kelapan untuk melamatkan Gira Raja Desenara Kelapan pun membawa Gira keluar untuk melihat rencananya kali ini akan berhasil Gira disini bilang saya dengan teman-temannya bahwa pasti akan menemukan cara untuk membereskan kejocohan ini Disini Raja Desenara Kelapan dengan percaya diri Cananya pasti akan berhasil Dengan kesal pun Raja Desenara Kelapan mendorong Gira ke bawah dan jatuh Gira pun bertemu dengan keempat teman-temannya Tapi disini mereka belima pun sudah dikepung oleh anak buah Raja Desenara Kelapan Mereka belima pun berubah disini dan bau-membau menghabisi anak buah Raja Desenara Kelapan Gira pun disini langsung menyerang Raja Desenara Kelapan 1 vs 1 Dan terlihat perbedaan kuatan disini Gira pun disini dililit oleh tentake Raja Desenara Kelapan Mino dan Diyabuski pun melancarkan serangan dadakan Kemudian mereka berdua pun menahan pergerakan Raja Desenara Kelapan Gita dan Yanma pun tak tinggal diam Mereka pun juga melakukan kumpul serangan Dan tepat sasaran mengenai Raja Desenara Kelapan Raja Desenara Kelapan terlihat akan kalah disini Dan dia bilang bahwa mereka jangan senang dulu Karena mereka harus menjinakan bom terlebih dahulu Tiba-tiba bom yang disebar oleh Raja Desenara Kelapan Menetas ternyata itu adalah telur Telur tersebut menetas dan menjadi sebuah monster raksaksa Dan kemudian menyarang kelima kerajaan Kemudian Raja Desenara Kelapan pun kabur Mino disini bertanya langkah apa yang akan mereka ambil Tapi tiba-tiba Skopi, Kaputo, dan Hopper pun datang menemui mereka belima Mereka belima pun kembali menjadi jati dirinya masing-masing Kemudian mereka pun menyatukan pedangnya masing-masing yang sesuai dengan ramalan yang telah tulis Kemudian mereka pun memanggil Kelapan Kugot mereka dan membentuk Super King Ogre Disini Super King Ogre mempunyai kecepatan yang super Dan terlihat seperti melakukan teleportasi ke tempat lima kerajaan Pencana mereka belima adalah untuk mengiring kelima monster ke satu tempat dan memusnahkan dalam sekali serangan Dengan cerita raksasa pun berhasil dikalahkan dan disaksikan oleh para rakyat di kelima kerajaan Tapi disini Raja Rakyat yang mendapatkan ucapan terima kasih bukan gila Tapi anehnya disini muka Raja Rakyat Rakyat terlihat cemburu Terlihat juga di markas Raja Desenara Kelabang Terlihat tidak khawatir sama sekali dengan kegalahan yang mereka alami Mereka terlihat senang